Oke, tapi Pak Andrew, Bang Hotman, denger-dengar kalanya kita punya shareholder baru kan? Waduh. Oh ada nih. Bocorin tingkat, bocoran dikit aja. Ada satu bujangan, bujangan ting-ting. Bukan bujangan labuk kayak siapa itu, busu gua. Siapa? Rocky Gerung. Rocky Gerung. Oke, di anniversary ke-10 ini kita kedapatan dua keluarga baru. Siapa dia kira-kira kita kenalin. Yuk. Ini dia. Silahkan diputar. Please welcome Dr. Richard Lee. Halo, Richard Lee. I used to be stuck in that. Mana dia masih ada? Yuk. Ada dia? Richard Lee. Ini orang kaya dari TikTok. Waktu TikTok sementara berhenti dia pingsan dua hari dua malam. Dr. Richard kami persilahkan memberikan speech boleh untuk sepatah-sepatah katanya selaku shareholder yang baru dari Holywing. Silahkan dokter. Terima kasih bang, bang Andrew. Selamat malam semuanya. Aku serasa jadi petugas medis disini sumpah. Ini jagain kalau teman-teman mabok disini. Kayaknya di age harus ada dokter nih tahun depan ya. Tapi ini ada tujuannya kenapa hari ini aku pakai baju dokter. Karena sebenarnya aku sudah lama banget gak pakai baju dokter ya. Mungkin ada delapan tahun yang lalu ya. Kemarin di event HSS aku muncul. Lalu banyak banget yang bilang ngapain si Richard Lee ada di sana. So asik katanya. Ini dokter pansos. Aku paling senang kalau misalnya ngeliat ya pada waktu aku di podcast ya. Banyak banget yang ngomongin ini ngapain dokter ini. Kok dokter kok ngurusin selebriti. Dokter kok sok ngartis. Dokter kok gosip. Seolah-olah pikiran orang dokter itu cuma boleh ada di rumah sakit. Dokter itu cuma boleh ada di klinik ngobatin pasien. Emang gak boleh gitu. Jadi dokter yang terkenal. Jadi dokter yang sukses. Masa pengacara sukses boleh. Pesulap sukses boleh. Pembasket sukses boleh. Masa seorang dokter yang sukses gak boleh. Saya pengen jadi dokter. Salah satu dokter terkaya di Indonesia. Boleh gak? Kenapa gak boleh? Boleh gak bang? Sudah-sudah terbukti. Baru investasi ratusan miliar. Di holding company. Jadi. Sebagai seorang dokter. Aku sudah cukup banyak dapet ya. Best aesthetic doctor of the year. Itu aku pernah dapet bareng pak menteri. Aku pernah dikasih barengan menteri. Klinik. Aku pernah dapet banyak penghargaan. Sebagai individu. Tadi bang Hotman bilang. Aku pernah jualan 41 miliar dalam satu hari. TikTok. TikTok. Dan aku pengen lebih dari itu bang. Ya. Aku pengen lebih dari seorang dokter. Dan aku pengen jadi dokter terkaya di Indonesia. Dan paling setia sama istri seperti Hotman. Amin. Tapi bersama dengan HWG Group. Nah. Pertanyaannya kenapa aku gabung HWG Group. Kebetulan. Aku gak hobi dansa-dansa seperti Bang Hotman Paris. Istriku juga gak sesabar istri Bang Hotman Paris. Jadi kenapa aku gabung. Karena menurutku ini industri yang luar biasa. Aku jarang banget puji suatu perusahaan. Tapi hari ini aku harus puji perusahaannya Ivan dan Eka. Jarang ada perusahaan yang bisa merubah mindset. Dengarkan baik-baik ya. Dulu kalau kita mau ke club. Kita itu malu. Kenapa? Kalau ke club itu kita itu. Digomongin cewek. Dan juga LC kalau gak obat-obatan. Tapi HWG ini berbeda banget. Dulu kalau kita mau parkir itu di belakang. Sembunyi-sembunyi kalau bisa. Jangan ketahuan orang. Sekarang kalau kita ke HWG. Bawanya Roller Royce. Bawanya Lambo. Bawanya mobil kita yang paling bagus. Parkir paling depan. Menunjukkan kebanggaan kita ada di Holy Wings. Benar. Ini luar biasa. Ini usaha yang luar biasa. Holy Wings ini juga. Merubah industri entertainment di Indonesia. Yang dulunya club. Cuma ajep-ajep doang. Tiba-tiba ada live music. Dan tiba-tiba ini menjadi kebutuhan di semua Indonesia. Semua cafe, semua bar. Kalau gak ada live musicnya. Itu gak ada lawan. Merubah standar. Gara-gara Holy Wings. Semua bar dan semua cafe. Itu semuanya renovasi. Karena takut gak bisa ngelawan. Ini luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Holy Wings. Yuuu. Tepuk tangan untuk Richard. Orang kaya. Tapi sekali lagi. Aku masuk ke sini bukan karena aku hobi. Mabuk-mabukan. Atau hobi yang dugam. Tapi menurutku ini ada visi yang luar biasa dari Ivan dan Eka. Aku akan sampaikan dengan kalian semuanya. Beliau mau bikin outlet FNB. 100 outlet franchise hotman di Indonesia. Karena ini aku gabung. Aku gabung ke sini. Karena Holy Wings mau melebar ke semua dunia. Termasuk Dubai, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lain. Bener bang? Yes. Dan juga ada banyak wahana baru. Kopi. Dan terakhir aku ada bicara dengan Ivan. Kita mau buka rumah sakit kecantikan terbesar di Indonesia katanya. Terakhir aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman di Holy Wings. Dan rakan-rakan sekalian yang sudah mengizinkan aku masuk ke dalam sini. Mudah-mudahan masuknya aku bisa memberikan kontribusi lebih. Dan kalian sebagai keluarga baruku. Membantu aku menjadi salah satu dokter terkaya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Richard Lee. Terima kasih. Dia mengatakan hotman. Untuk wanita, aku sangat hot. Anda ingin mencoba? Tolonglah. Pertamaian saya, Nupi Star Now, sudah 309 perempuan. Dan isteri saya sangat senang. Oke, terima kasih Dr. Richard. Sudah percaya kepada kita. Kita akan kerja keras supaya Dr. Richard tidak kecewa dengan kita. Terima kasih sudah mau join dengan Holy Wings Indonesia. Welcome, my partner right now. Kita berikan tepuk tangan yang balik. Selamat datang, Dr. Richard. Selamat datang, Dr. Richard. Dengan ini prestasi, 300 miliar. Sudah selesai. Aku ingin menjadi ikon dokter yang... Yes. Yang mau berkembang. Aku tidak mau cuma jadi dokter biasa yang ada klinik biasa. Aku sudah pernah merasakan semuanya itu. Aku sudah merasakan semua prestasinya itu. Aku merasa aku lahir lebih besar daripada ini dan aku pengen. Dan aku akan doba gitu dan aku akan jadi ikon dokter yang besar di Indonesia. Dan kenapa HWG? Karena menurutku bisnis ini luar biasa ya. Bahkan kita, ini bukan soal mabok. Ini di dalam lagi clubbing. Aku sudah keluar, aku sudah pulang. Aku tidak begitu hobi sih. Sekali-sekali saja dengan teman. Dan aku juga sudah janji dengan istriku. Andai katapun aku akan gabung di HWG. Aku tidak akan sering clubbing. Aku bilang, bukan itu tujuan aku semua lagi. Ini bisnis yang kita bisa meeting. Long meeting. Jadi kayak pebisnis-pebisnis muda itu bisa datang ke Phoenix. Bisa datang ke Jerika Tengko. Meeting sambil cip-cip bacaan. Ya. Baru-baru ini kita ada in acara dokter-dokter di Phoenix. Yes. Jadi ini suatu bisnis yang besar banget. Dan aku melihat F&B yang luar biasa. Yang akan menggaung ke kancah dunia. Karena akan buka di Malaysia, Thailand, Dubai. Ada di Dubai juga. Dan mungkin ini akan ada di New York. Jadi terima kasih semuanya. Aku minta maaf kalau aku tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Tapi hujatan kalian itu adalah batu loncatan untuk aku. Jadi lebih tinggi. Dan terima kasih untuk istriku yang selalu membingungkan. Kamu inginan seperti hati-hati. Kenapa? Sukses. Ya suksesnya aja. Suksesnya aja. Tapi jangan banyak asri. Cukup tania. Cukup tania. Oke. Cukup tania. Sampai. 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 Sampai.